Jujur itu keren! Wah, kodoknya Mona udah jadi! Bisa lompat lho, Pus. Masa sih? Nih, coba lihat ya, Pus. Aw, kaget aku. Maaf ya, Pus. Lompatannya ketinggian. Iya, deh. Lalu setelah jadi, terus diapain, Mon. Burungnya ditampil di kertas, lalu digambar. Seperti ini, Pus. Aku bikin ikan, lalu aku gambar sungai. Ikannya baru berenang. Nih. Bagusnya, tapi kenapa kalian nggak bikin origami kucing, sih? Nanti mirip kamu, Pus. Ya iyalah, Pus kan emang kucing. Aku pengen jajan, nih. Laper banget. Jajan, yuk. Iya, aku juga, Mon. Tapi aku masih pengen mewarnai dulu. Eh, nitip aku aja. Aku mau ke warung Bape. Kalau gitu, Beta juga nitip. Ini uang, Beta. Nih, Mon, uangnya. Makasih ya. Be, beli keripik ketela tiga sama es krim. Iya, Neng. Siap. Bentar, ya. Ini, Neng. Makasih ya, Be. Loh kok keripiknya empat, Be? Kalau beli tiga, bonus satu. Oh, begitu. Makasih ya, Be. Ini uangnya. Wah, beli tiga dapat gratis satu. Gratisannya buat aku aja, ah. Febi dan Diva paling juga nggak tahu. Makan di sini aja, ah. Biar nggak ketahuan. Wah, keripiknya enak banget. Iya, gurih dan renyah. Ah, kenapa tadi cuma beli satu ya? Aku jadi pengen beli lagi untuk bekal ke sekolah besok, Feb. Hmm, biar aku aja yang beliinnya lagi. Mana uangnya sini? Wah, Mona semangat banget kalau pergi ke warung Bape. Hmm, tidak apa-apa. Nanti kamu capek. Enggak kok. Ya udah deh. Asik, beli enam dapat bonus dua. Bonusnya buat aku. Sepertinya aman. Aku makan dulu deh keripik bonusnya. Mereka nggak bakalan tahu. Asik, gambarku sudah selesai. Beta juga. Ini keripiknya. Terima kasih, Mon. Kamu baik banget deh. Ah, Febi biasa aja kali. Eh, Mon. Gambarmu belum selesai lho. Beres, Pus. Aku selesaikan sekarang deh. Yeay, pastinya istirahat. Pebi, kamu bawa keripik yang kemarin. Aku minta ya. Iya, masih ada. Beta bawa untuk bekal. Aku juga. Hei, kalian beli keripik di warung Babe juga ya? Tuh, lihat. Samaan bungkusnya. Iya, keripiknya enak banget tau. Kemarin aku beli tiga, dapat bonus satu. Hah? Masa sih, Put? Iya, aku juga dapat bonus. Kok Beta nggak dapat bonus sih? Eh, mungkin Babe lupa kali. Nanti minta aja. Nggak apa-apa kok. Eh, iya. Nanti sehabis sekolah, kita mampir ke warung Babe yu, Feb. Ah, nggak usah. Biar aku aja yang ke warung Babe. Ih, Mona. Jangan gitu. Dari kemarin, kamu jadi repot deh bolak-balik. Nanti aku sekalian mau beli pensil. Jadi, kita sama-sama ke warung Babe. Hmm, teman-teman. Hmm, sebenarnya Babe udah ngasih bonusnya. Tapi aku sudah makan di jalan. Maaf ya, teman-teman. Hah, Mona. Seharusnya kamu ngomong jujur sama kita. Nah, itu namanya korupsi, Mon. Maaf, teman-teman. Habis keripiknya enak banget. Aku nggak tahan pengen tak makan cepet-cepet di jalan. Hmm. Mon, aku sih nggak apa-apa bonusnya kamu makan. Tapi kata Bu Guru, jujur itu keren. Paling tidak kamu bicara terus terang sama kita. Iya, Mon. Menurut Beta, bonus itu kayak bonus lelah sudah mondar-mandir ke warung. Tapi tetap ada aturannya, Mon. Iya, teman-teman. Maafin aku. Aku ngaku salah. Yaudah yuk, kita makan barang-barang bekalnya keburu Bel masuk berbunyi. Iya, ayo makan, teman-teman. Mon, kamu mau? Mau dong. Makasih ya, Tifa. Makan keripiknya jadi lebih enak kan kalau kita jujur. Iya, kemarin aku makan terburu-buru sampai tenggorokanku sakit. Nah, ingat ya, teman-teman. Jujur itu apa? Jujur itu keren. Ade Dinosaurus di Museum. Wah, nanti di sana aku mau. Anak-anak, kita akan segera berangkat ke museum. Kalian berbaris dulu dengan rapi ya. Diva, tolong siapkan teman-temanmu ya. Baik, Bu. Ayo teman-teman berkumpul. Siap, gerak. Rencang kanan, gerak. Siap, gerak. Rencang depan, gerak. Bagus. Anak-anak, sebentar lagi kita akan berangkat ke museum. Ingat, selalu berbaris rapi dan ingat siapa teman di sampingmu. Tidak boleh memegang benda di museum dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalian mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah. Kalau begitu, kita berangkat sekarang ya. Yeay! Aku nggak sabar ingin cepat sampai ke museum. Katanya ada dinosaurus besar di sana. Hah? Masa sih? Segede apa, Diva? Sangat besar. Dan dia makan apa saja. Hah? Semuanya dimakan. Dia pasti suka kalau melihat kamu, Mon. Kenapa? Sebab kamu juga suka makan. Nih, untuk kamu aja, Diva. Loh, kenapa Mon? Dia nggak kayak dinosaurus. Omongan Putu dan Tommy jangan dipikirin, Mon. Nyantai aja kali. Ya sudah, aku makan lagi. Hah, kapan kita sampai ya? Aku sudah nggak sabar tau, Mon. Sabar, Diva. Sebentar lagi nyampe. Nyam, 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 nyam. Wah, museumnya besar banget ya, Mon. Besar, besar. Aku tidak menyangka sebesar ini. Bagus. Mon, kamu kok bawa bekal sih? Kan dilarang bawa makanan. Aku takut kalau kelaparan. Jadi, ku bawa, Put. Hei, lihat ada apa di sana? Wah, bagus sekali. Wah, tidak berani. Pasti makan siang si Dino ini lebih banyak dari aku. Hati-hati, Mon. Dia bisa makan bekal kamu. Sekaligus sama kamunya juga sekalian ikut dimakan. Mau? Wah, Tommy kamu jahat banget sih. Awas! Oh, Dino Tireky gerak! Untung nggak roboh! Hampir saja... Hati-hati! Aduh! Dia bergerak lagi, Diva! Udah dia bergerak lagi tuh! Lari! Lari! Ayo mau cepat lari! Iya, Diva! Tolong jangan makan aku Dino Ayo monyet keceng larinya Aduh gimana nih Jangan makan aku Dino Tolong kok gak ada orang disini Mon Mon kayaknya dia mau makan bekalmu deh Aduh nanti aku gak bisa makan siang dong Nanti aku lapar gimana Udah kasih aja Daripada kamu yang dimakan Iya deh Nih ambil Tapi kamu langsung pergi ya Hus Aduh dia minta lagi Mana sudah habis Nanti tolong tolong Jangan makan aku tolong Diva bangun kita sudah nyampe Tolong aku Diva kamu mimpi ya Syukurlah hanya mimpi Mimpi apa sih Kok kayaknya seru banget Ada deh Eh tunggu deh Mon Bekalmu ditinggal aja Nanti kalau sudah waktunya makan siang Baru diambil Nanti kalau aku lapar gimana Diva Di museum dilarang makan Nanti mengotori benda-benda di museum Oh begitu ya Jangan khawatir Mon Nanti kamu bisa makan setelah lihat-lihat museum Yuk kita kumpul Yuk Menangkap burung Kemana larinya ya Udah ketemu belum Put Lihat Tom Sepertinya ada di atas sana tuh Mana sih Put Aku gak keliatan Oh iya betul Gimana cara nangkepnya Aha aku tau Tau apaan Put Bentar ya Tom Aku kasih getah yang lengket Dan ditempeli makanan Semoga ketangkap Kira-kira ide kamu berhasil gak ya Semoga saja Tom Biasanya cara ini berhasil Lihat aja nanti Lihat Diva Itu ada Tommy sama Put Kita samperin yuk Iya Pus Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu Hei kalian ngapain disini Emang di atas pohon ada apaan Burung Lovebird milik Om Ucok lepas Kalau kita bisa menangkapnya Om Ucok mau ngasih hadiah Gimana caranya Burungnya kan udah lepas terbang ke atas Tadi aku pasang perangkap dengan menggunakan getah lengket Pasti kena deh Hai itu kejam Gimana kalau getahnya itu mengenai binatang lain Kan kasihan Put Iya tenang aja Pus Nanti kita lepasin kok Iya Pus Gak akan bahaya Cuma nempel doang Tapi tetep aja kasihan Oh kalian ini Mulai deh kita diomelin Ayo Tom kita pulang Kita kembali besok Iya yuk Put pulang aja Semoga perangkap kita berhasil Semoga burungnya tidak kena perangkap ya Pus Iya kasihan Hah Diva Tadi kan ibu suruh kita beli terigu ke warung Mbak B Oh iya aku lupa Yuk Pus buruan Lah ngapain kalian disini Aku cuma ingin memastikan burungnya gak terluka Tom Ah jangan khawatir Aku mau naik sekarang ya Kenakan Put Hah Dapat tapi bukan burung Terus apaan dong Hah Dia terluka Apa aku bilang Perangkap itu akan bikin binatang terluka Sepertinya kakinya patah Bagaimana ini Aku akan mengobatinya Memang kamu bisa Sini berikan tupanya ke aku Put Maaf ya Aku gak tau tupai itu akan ketangkap Kalau burung itu tertangkap Dia akan bernasib sama Maaf Sebaiknya kita segera mengobati tupai itu Diva Semoga lukamu segera sembuh ya tupai kecil Ayo Ayo kita minumkan susunya Biar dia kuat Iya Pus Aku akan menyuapinya Lihat Tupainya pintar Selamat pagi Selamat pagi Wow kamu sudah bisa melompat Dia sudah sembuh Diva Berarti sudah Berarti sudah waktunya kita berpisah Keluargamu pasti cemas Nanti aku dan Pupus mengantarmu pulang ya Nah sekarang waktunya kamu pulang Loh kok balik lagi Ayo pulang tupai kecil Aku rasa dia tidak mau pulang Diva Hei itu tupai yang terkena perangkap itu Iya dia sudah sembuh Wah kamu hebat Diva Tapi dia tidak mau pulang Mungkin dia sedikit bingung Aku coba bawa ke atas pohon ya Sini Nah sekarang pulanglah Datu Pai Beres deh Akhirnya dia pulang Syukurlah Terima kasih Diva Karena kamu sudah merawatnya Diva memang keren Pokoknya jangan bikin perangkap lagi ya Iya iya Aku akan selalu mengingatnya Halo teman-teman Subscribe di tombol merah di bawah ini ya Like dan share juga di media sosial teman-teman Dan satu lagi Isi komentar, pusulan, atau saran juga ya Terima kasih Sampai jumpa